Halo, Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua Sebelum tidur saya mau makan mie dulu Sambil ngobrol, udah kangen juga ngobrol di Youtube Saya tadi baca berita, kalau Presiden Jokowi memerintahkan BUMN untuk mempercepat mencetak sawah baru Karena pemerintah khawatir akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan pangan Perintah Jokowi ini tentu dipicu oleh hal ini juga Karena kita mengalami krisis COVID-19 Dan ini diduga banyak pihak termasuk oleh FAO sendiri Bahwasannya sistem pangan kita akan terganggu Tapi saya mau memproblematisasi ya ide ini Saya mau mendiskusikan ini malam ini Apakah ide ini benar bagus atau tidak Apakah pemerintah sudah punya narasi besar dalam mengurus keitanan pangan kita atau tidak Lalu di mana titik problemnya sebenarnya Itu yang mau kita diskusikan Saya sambil makan mie Mie nya cukup enak Jadi menurut saya Pemerintah masih Fokus kepada upaya untuk Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat itu hanya dari beras Tidak terlihat Suatu paradigma atau perspektif yang lebih komprehensif dalam melihat persoalan Dulu Tahun 2011 Saya menulis tesis soal diversifikasi pangan Waktu itu Pemerintah punya program diversifikasi pangan Ide nya cukup bagus Dia punya suatu upaya untuk alternatif lain dalam hal memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Nah Problemnya menurut saya Bukan Bukan kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan kita Tetapi masalah kita adalah Kita tidak mau dan tidak punya itikat untuk Makan dan memenuhi kebutuhan makan kita Itu dari sumber daya-sumber daya lokal yang ada Kalau kita jalan ke luar negeri misalnya Itu berbagai Makanan-makanan lokalitas Itu Itu dihargai dengan sangat kuat Jadi masyarakat didorong bukan hanya Untuk menghargai impor Atau menghargai suatu bahan pangan yang kita tergantung sangat berat Sangat besar disitu Tetapi juga Punya perspektif bahwasannya Kita bisa makan Dan kita bisa kenyang Kita bisa memenuhi kebutuhan karbohidrat kita Gizi kita Juga dengan mengkonsumsi Pangan yang ada dan tumbuh secara lokal di kita Misalnya menurut saya yang kita lupakan adalah Kita punya banyak ubi Punya banyak jenis ubi Kenapa ini tidak Tidak kita Promosikan kepada masyarakat Kenapa Ini tidak kita dorong masyarakat untuk memahami Itu juga Sebagai suatu Upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang baik Selama ini perspektifnya Sejak saya kecil ya Kalau kita makan ubi Itu kita miskin Padahal tidak Ubi itu banyak dipajang Kalau kita jalan ke luar negeri Itu banyak dipajang jenisnya di Amerika Serikat sana Nah Lalu misalnya juga Selain ubi kita punya jagung Jagung juga banyak jenis macamnya Itu juga sumber karbohidrat Ya tapi Predigma masyarakat kita Yang itu Juga didorong oleh pemerintah Melalui kebijakan politik berasnya Adalah kalau Tidak makan Kalau tidak makan nasi Itu problemnya Tapi saya lagi makan mie Ini sumbernya gandum Cuma saya ingin mengajak kita Bisa gak kita bikin mie dari ubi Dari sumber daya lokal kita Kenapa kita bikin mie Itu hanya selalu dari gandum Kenapa kita tidak dorong itu Tidak kita promosikan Tidak kita Beri insentif Agar kita berdaulat Dan betul-betul mandiri Sekarang ini Impor gandum kita itu juga tinggi Selain impor beras Kita termasuk negara yang Impornya gandumnya tinggi Salah satunya karena mie ini Tapi kenapa kita tidak coba Dorong Promosikan Sebagaimana hal gandum dipromosikan Untuk membuat mie ini Ubi kita Sumber daya-sumber daya lain kita Yang bisa untuk menjadi Pangan pengganti dari sumber Untuk kita menghasilkan Mie misalnya Jadi Kita merasa Bukan Bukan kita tidak punya Tidak mampu untuk memiliki ketahanan pangan Tapi kita tidak punya Nyiat dan itikat yang kuat Untuk Memenuhi kebutuhan pangan kita Dari sumber-sumber lokal kita Prinsip ini Paradigma ini Yang menurut saya Haru didorong oleh Pemerintah Masyarakat yang sudah Makan sagu Secara Tradisinya Biarkan mereka makan sagu Jangan didorong untuk makan Yang lain Seperti halnya di Mentawai Misalnya Sekarang Mentawai sudah harus Memenuhi kebutuhan berasnya Dari Provinsi luar Padahal dulu Masyarakatnya tumbuh Hidup bersama sagu Sagu adalah sumber Karbohidrat yang bagus Masyarakat Makan ubi Biarkan mereka makan ubi Makan ubi bukan Suatu Ciri orang miskin Nah tugas pemerintah Mendorong paradigma ini Daripada mencetak sawah Yang menghabiskan uang Yang banyak Konsep kemandirian pangan kita Itu harus kita rubah perspektifnya Itu menurut saya yang sangat urgent Untuk kita lakukan Terima kasih Saya habiskan dulu mie saya Itu Datatan dan ngobrol Singkat saya Malam ini Saya akan tulis Pikiran ini Jauh lebih sistematis Insya Allah Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like